Selamat datang dalam program Induksi Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Bionometic Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Peminatan B. Informatika Peminatan B. Informatika saat ini sudah berjalan 2 semester B. Informatika merupakan suatu ilmu interdisipliner yang saling keterkaitan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain diantaranya beberapa ilmu yang terkait yang pertama biologi, komputer sayang, matematika, statistik, kedokteran, sistem biologi, dan informasi kesehatan Keterkaitan antar disibu ilmu ini tentunya tidak terlepas dari beberapa informasi biologi yang dapat diaplikasikan dalam biologi, biomedical science terutama terkait adanya teknologi yang saat ini berkembang bagaimana terkait genomik atau VGS atau exome sequencing transkriptomik maupun epigenomik Di lab bioinformatika terdapat next generation sequencing dalam keadaan platform maizik Illumina maizik ini dapat memberikan gambaran pada sequencing yang ada saat ini contohnya sarkof yang kita lakukan dengan menggunakan alat tersebut Beberapa pelatih yang sudah kita lakukan terkait analisis diantaranya menggunakan server dan juga melakukan beberapa metode simulasi molekulat yang sudah kita lakukan kerjasama dengan pihak farmasi dan beberapa pihak dari UPB Terkait staf-staf pengajar diantaranya kita melibatkan beberapa staf yang ada di biokim dan pihak RSTM dan RSTM ada Profesor Dr. Serdalia Inawati ada Prof. Ratiwi Pujil Sutarmono ada Prof. Budi Ureko ada Prof. Asmarina Uradipu Adi Arsyanti nanti terkait drug development Dr. Sonar Sonipani Korof terkait cancer Pak Ahri Tejo nanti mengajarkan tentang metadolomik Dr. Murafika Indah Paranita dan Dr. Elina nanti terkait database dan bagaimana informasi genomik akan disampaikan dan Prof. Dr. Muhammad Satikin nanti akan menyampaikan tentang bagaimana protein dan kusingnya dan Dr. Irandi nanti akan menyampaikan tentang mikrobium dan sebuah sinker mikrobia ada pun mata kuliah atau kurikulum yang akan ada di Peminatan Bi-Informatika kita menawarkan ada 8 mata kuliah yang mana 5 mata kuliah dibuka pada semester kedua dan 3 mata kuliah dibuka pada semester kedua ketiga ada pun pendukung-pendukung dari Analisis Bi-Informatika yang sudah kita miliki ada beberapa software ada Modeler ada Autodoc ada Legal Scott sebagai penggunaan untuk Pharmacopor dan ada Dukan MAM yang kita gunakan untuk Analisis Simulasi Dinamik dan Dukan Mikrobium kita menggunakan Analisis Mikrobium kita gunakan Kimi ada pun yang jelasin sekuensi data ini alurnya yang pertama setelah kita lakukan cleansing data akan kita dapatkan dalam bentuk VASCU data dari VASCU ini tidak akan disampaikan informasi jika tidak dilakukan analisis baik secara Genome Merkulat Genome Analisis atau Genome Merkulat Modeling diharapkan dari hasil analisis ini menghasilkan beberapa luaran yang diantaranya vaksin development drug screening clinical diagnostic biomarker discovery dan yang paling terakhir diharapkan bisa memberikan bagaimana personalized terapi terhadap hasil NGS fokus dari riset yang ada di peminatan di informatika ada tiga yang pertama genomic sequencing genomic sequencing kita akan dibahas tentang SNP dan MDR analisis varian call dan anotasi mikrobium anotata mikrobium enaksis ada pun molekular simulasi yang akan kita bahas diantaranya molekular docking molekular dynamic dan reverse vaksinology dan dari komputer inter-development kita ada pharmacopor modeling dan riset ongoing saat ini yang sedang kita lakukan ini hasil publikasi yang ada yaitu genome best characters sudah kita publikasi di virtual screening industrial for covid in medical informatic and efficient making dan full genome sequencing of the iscariacoline is from upstream infection from RSTM kita publikasi di data in brief terimakasih perkenalan dari peminatan bioinformatica silahkan jika akan bertanya terkait informasi peminatan bioinformatica bisa menghubungi alamat di berikut ini terimakasih ketiga Terima kasih.